Selain itu, Pemirsa Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan dengan adanya situs subsidi MyPertamina, menerima BBM bersubsidi ke depannya akan tepat sasaran. Meskipun demikian, Pertamina masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait dengan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Pertamina masih menunggu kejelasan dari pemerintah terkait dengan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi, karena hingga saat ini aturan hukum yang mengaturnya masih dalam proses revisi yang terdapat pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014. Meskipun begitu, menurut Irto Ginting, selaku Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga yang dihubungi oleh tim Liputan Gododat TV secara virtual menyampaikan, bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban, PT Pertamina membuat sistem melalui website subsidi tepat.mypertamina.id, bukan melalui aplikasi MyPertamina. Bagaimana kita bisa menyalurkan BBM subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Nah, memang saat ini revisi Perpres 191 tahun 2014 masih dalam proses untuk finalisasi di pemerintah. Kami masih menunggu juga supaya kami bisa mendapatkan juga kejelasan kriteria-kriteria apa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi. Namun, secara paralel kami juga menyiapkan sistemnya. Tadi ya, pendaftaran sudah dijalankan dan sampai pagi ini kami dapat laporan sudah 1,9 juta kendaraan yang didaftarkan. Cukup banyak antusiasme masyarakat di 4-5 hari belakangan ini ya, bahkan beberapa hari sampai tembus 130 ribu pendaftar dalam satu hari. Nah, pada kesempatan yang ini juga, kami melakukan uji coba terkait sistem tadi. Jadi, apakah sistem ini sudah baik, sudah bisa berjalan, infrastrukturnya memadai atau enggak. Jadi, di SPB-SPB saat ini sedang dilakukan uji coba. Bagi yang punya QR Code, silakan tunjukkan QR Code-nya, itu dibaca di EDC. Pembelian seperti biasa. Lalu, masyarakat yang tidak mempunyai QR Code seperti apa? Nah, masyarakat masih tetap bisa membeli BBM subsidi, namun kami akan mencatat nomor polisinya. Karena apa? Supaya ini benar-benar bisa kita tahu siapa kendaraan mana yang membeli BBM subsidi. Sehingga kami sebagai operator tentunya nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kami salurkan. Seperti itu kurang lebih, mbak. Jadi, Irto Ginting menambahkan, selain melalui website subsidi tepat.myedpetamina.id atau melalui boot pendaftaran yang tersedia lebih dari 1.300 titik SPBU yang tersebar di Indonesia. Masyarakat yang sudah memiliki QR Code cukup menunjukkan kode batang atau QR Code saat hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU. Selanjutnya, kode batang akan dipindai menggunakan mesin EDC. Vaftanisa, Samso Amin, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!